All right, balik lagi di Bangbong Review Bersama Mr. Bagas Bagas Kamasuara Namanya sulit, semakin lama semakin sulit di ucapkan ya Oke, kemarin kita kan sempat bikin konten dan kita ngomong Teman-teman, kalau ada barang yang mau kita review Kirimkan saja ke sini, kita akan review secara jujur ya Nah, akhirnya ada nih korban perdana kita nih Ada juga yang mau Ada juga Ini korban perdana kita Ini apa sih? Fena Guitars Fena Guitars, ini lokal ya? Lokal Oke, jadi sekali lagi Yang mau kita review Kita pasti review secara jujur ya Jujur Kalau bagus ya kita akan bilang bagus Kalau jelek, ya kita akan bilang jelek ya Kita bilang biasa aja kali ya Jangan jelek juga kali ya Oke, biasa aja lah ya Oke Sekarang mematahkan ini ya Ya, tidaknya kita akan review secara jujur ya disini ya Ini barang oke atau tidak kita akan review secara jujur Jadi sebelum kirim, pastikan Anda siap untuk kita review secara jujur Kalau barang lo oke ya lo siap-siap aja pasti ya, bener ya? Ya, tapi kalau lo rasa ini kayaknya takut disikat nih sama Bang Freddy Bang Freddy, ya lebih baik dipikirkan untuk ngirim ya Oke, jadi ini ada dua dia mengirimkan satu telecaster Ini telecaster ya modelnya Ternyata, tidak puse-puse ya pasti Telecaster dan stratocaster ya Oke, ini five way ya HSS ya, hambaker single-single Oke, mantep nih Dia pakai kayu alder Alder Yang gue emang yang sedikit banyak ngerti gitar Menjual gitar lah yang ngerti Ini ya, coba lo pegang Enteng kan? Iya Nah, ini alder body, ini S body untuk tele Rosewood fingerboard Dengan maple neck, ini maple neck Fingerboard-nya maple juga ya Jadi spesifikasinya kurang lebih kayak itu Dia cenderung lebih berat emang ya Kalau S ya S A S H ya Bukan A S S ya Kayak yang kemarin sih Bukan Diplasetin Agak ngeri Ini cenderung lebih berat emang si S body ini Dan si alder emang lebih enteng Tapi nggak yang Ya enteng-enteng banget ya Cukup oke Tapi kalau emang kita Bandingin si strat sama tele ini Strat lebih enteng Si tele lebih agak berat Betul Oke, basicnya HSS Coba sekarang kita mau lihat Kerapihan gitarnya dulu nih Karena ini gitar brand lokal Sekali lagi kita juga harus mastiin Buatan lokal Yang siap untuk dijual ya guys ya Sekali dia siap untuk dijual Kan karena ini dia pengen Dijual Ke kalayak ramai lah ya Iya, ke kalayak ramai ya Jadi yang harus diperhatiin Sebelum kita bahas suaranya Kita harus Lihat kerapihan gitar Dari yang paling umum sih Yang paling mudah untuk kita cek adalah Ininya sih Oh ya Sakit apa nggak nih Nggak Aman ya Aman, nggak sakit Ya ini gue juga ngerasain Aman, nggak sakit Rapi lah ya Rapi Pengerjanya rapi Oke Terus Presisinya Cara cek presisi gitar nih teman-teman Sekalian gue share disini ya Kita bisa lihat Ini Si titik-titik Inlay ini nih Nah, dia harus Kurang lebih sejajar sama Senar 4 dan 3 ini nih Jadi dia diantara ini nih guys Oh, jadi harus pas ya Iya, ini presisinya gitar itu Kita bisa lihat dari sini nih Untuk tingkat kepresisian dari Gitar-gitar Yang Layak apa nggak ya Iya Waras kalau kata lo ya Iya, kalau waras ya Seharusnya presisi gitu Emang udah hukumnya presisi Dan Kita bisa lihat begini sih itu Kelihatan kan ya Iya kan ya Titiknya di jalur yang benar ya Titiknya di jalur yang benar ya Yang strat di jalur yang benar kan Coba Diginiin aja nih guys Nah Oke lah ya Bener semua Rapi Rapi Kita nyatakan presisi ya Untuk neck Dan fretnya juga halus Yang pasti Nah ini menarik sih Gue suka sih Lihat ininya nih bro Di trustrutnya dia Kayak amstrad gitu ya Iya Biasa kalau gitar-gitar murah kan Polos ya Disini ya Nah Disini dia ada kayak amstrad gitu Ada hitam-hitamnya gitu kan Iya kan Misalnya kalau seri-seri entry level kan Biasa kan polos ya Polos Iya ini Ada estetik hitamnya gitu ya Yoi Logonya juga cukup Logonya cakep sih Cakep ya Cakep Heartstocknya sih menarik sih Mewah ya Mewah ya Mewah Mewah ya Enggak mirip Fender Tapi Kalau sekilas kita melihat Ih Cakep Jadi enggak yang Mengopi banget Brand lain gitu ya Ini dia Kayaknya emang Brand ini agak siap ya Untuk beredan Mungkin ya Mungkin Oke Tuning mesinnya Gak tau sih soundnya kayak apa Iya Tapi kan kita sekarang Lihat dari penampilnya dulu ya Tuning mesinnya juga Cakep ini Alah vintage gitu ya Vintage gitu Dan Ini sih bahannya sih Enggak murahan banget ya Kelihatan ya Ya bener ya Kan ada yang yang murahan-murahan Dia mau vintage-vintage Tapi agak murahan Ini agak oke bahannya sih Oke Oke ya Oke Alder body Pakai alder Ini Rosewood Untuk strut HSS Kita mau cobain Soundnya kayak gimana Agak begini bro Nah soalnya ada Sinar mentari yang Bikin pantulan Ini warnanya Apa sih ini Seafoam green Ya Seafoam green sih Gue gak tau Gak tau ngerti sih Dia emang gak Gak kasih tau warnanya Tapi kita sebut aja Yang paling umum Surf green kali ya Paling gampang lah ya Surf green gitu ya Warnanya sih Wih Cakep Ini hitam lagi Ala-ala S.U.H.S. Sursuran gitu lah ya Sursur ala-ala ya Oke 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 HSS Sambah ke single-single 6 ya Screwnya 6 ya Jadi dia bukan Two-point pivot Masih pakai 6 baut Gini lah ya Tapi 6 baut pun juga Enteng Juga bisa enteng Bisa berat ya Tergantung dari gitar ya Tergantung dari partnya juga ya Oke Kita mau cobain aja Ini pakai Clean soundnya Dari Dari neck ya Coba Vena Guitars Coba gas Asik ya Asik Dia pakai pick up keramik sih Di deskripsinya sih Dia ngasih tau Dia pakai pick up keramik nih bang Cuman Tapi suaranya Gak kan ya Aduh pakai pick up keramik Tapi kok Agak menarik ya Agak menarik ya Agak menarik nih Cukup mengejutkan lah Ini Mengejuetkan Lanjutkan ini soundnya Kalau boleh tau Profil necknya Dia kayak gimana Kalau yang gue pegang sih Tele ini sih Agak Gak gede ya Kecil Tapi gak kecil-kecil banget sih Pas lah Enak ya Di tangan orang-orang Asia ya Ini gue Gue ngerasain sih Gue ngerasainnya Dia kayak Profil-profil Kalau lo pernah cobain Squire Classic 5 Yang 60 Oh Di sini kayaknya pernah gue nyoba Iya Kayak agak kecil gitu Ramping ya Gak yang agak Agak Gemuk Ini agak C-shape ya Kayaknya sih Profil Profil Sini ya Kayaknya gue sih Rasanya mirip-mirip Squire Classic 5 60 ya Kalau teman-teman pernah cobain Agak-agak Ini ada nih Ya itu Coba ini Coba Coba Nah sama Ya bener kan Agak-agak mirip-mirip Gini ya Bener kan Iya kan Iya sama Iya Iya 11-12 nya Iya Profilnya Kalau lo penasaran Ini kayak gimana Kurang lebih kayak gini sih Untuk profile naiknya ya Tapi untuk Playability dan sound Ya kita Lagi Ingin mendengarkan ya Bener kan Cuma kalau Profil naik Sama Persis Lo gak meragukan Gue akan berhentikan Sekarang akan Semakin mengerti ya Gue itu Paham tentang gitar ya Lo Fender, Squire Semua udah Hatam lah ya Kang gitar bro Urusan gini Langsung berasa Gue ntar Coba-coba Ini kayaknya gue Familiar ini pegang Nih apa Rasa yang pernah ada Ternyata betul ya Betul Oke Sekarang Kita mau coba Neck middle ya Neck middle Agak sini Lo dikasih tau sama Kru nih Aduh deh Tadi Claritynya Ada ya Kuat Claritynya Berasa Kita kan pernah Nyobain Keparen Ada brand Kemaren itu Yang pake keramik Kayak agak Ngebuyar-buyar Gede-gede doang Soundnya ya Gede bodong Kata lo ya Iya Dan ternyata Emang Buat temen-temen Yang mungkin Kadang agak bingung Kok keramik Soundnya bisa Claritynya Enak Dan Soundnya Lebih dapet Kalau bahasa gitar Clarity itu apa ya Lebih dapet sparkling Apa sih Glacysnya Glacysnya gitu ya Bisa kena dapet itu Karena Kadang Part-part ini Mempengaruhi juga Gas Jadi Bukan cuma pick up doang Iya Jadi part-part Bagus itu Mempengaruhi juga Untuk Yang gue pernah ngomong ya Karena senar itu Melewati Part-part ini Kayak senar kan Dia melewati Yang namanya Kalau untuk strut Melewati yang namanya Apa Big block Big block Yang di belakang itu Block ya Ini big block apa gak sih Enggak ya Kecil ya Ini kecil biasa Jadi dia melewati Block yang ada di belakang Tremolo Dan dia melewati Si Saddle-nya Dan dia melewati lagi Yang namanya nut Nut itu Ngelewati yang namanya String 3 lagi itu Iya Jadinya emang Ada prosesnya berarti Iya Ada prosesnya gitu Jadi Enggak melulu Sound gitar itu Ditentukan sama pick up Enggak melulu ya Tapi Hardware-hardware ini Juga cukup berpengaruh Karena ini juga sih Fendernya Strut Jeffback Kan mahal tuh Juga 10 jutaan kan Dia keramik juga Oh iya dia keramik Gue juga baru tau Dari baru Ini fender hot Niceless kan itu Oke 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 Nah itu jadi Tapi kenapa Kadang ada keramik yang bagus Kemarin gue bikin video itu Ada yang bilang juga Enggak kok bang Keramik Enak kok Bukannya Enggak enak Emang enak gitu Tapi keramik Yang kita review saat itu Adalah Soundnya seperti itu Jadi teman-teman Agak sedikit Dewasa dah Untuk menikapi Apa yang kita ngomongin Kita lagi mereview Barang yang kita lagi pake Bukan berarti kita Underestimate kan Keramik itu Oke gitu Cuman Pas kita review keramik Yang ada di gitar tersebut Ya emang Yang kita denger Emang seperti itu Cuman bukan yang kita bilang Keramik itu jelek semua Enggak Misalnya kita mau review Gitar A Ini jelek Tapi gak semuanya jelek Ada seri tingginya Yang lebih bagus mungkin Jadi mungkin keramik pun Ada macem-macemnya juga Betul Ada tipe-tipe Alniko juga bukan Berarti Alniko Paling bagus Ada Alniko yang Abal-abal juga Banyak gitu Jadi Ini cuman Namanya doang Itu keramik Alniko Tapi tetep Bagus atau enggaknya Tergantung dari Kualitas itu Tersendiri Iya Oke Kita coba ke Middle ya Middle Middle Tuh Kru ngomel-ngomel Lari Tunya Mantap Cobain ini Handle Handle Gimana Wih Gimana Wih Empuk Gak kalah Sama yang Lain-lain Padahal gue Enggak Terlalu Ini loh Boleh Juga Lanjut ke Middle Dan Bridge Nah Ini Middle Dan Dia Enggak Split Nah Ini Ntar Loh Loh Emang Strat Kita butuh Barat Sebenarnya Sound Nomor Dua Kalau Orang Bilang Kalau Ditarat Kan Review Nomor Dua Kalau Humbucker Ketemu Single Buat Gimana Gitu Kita kan Butuh Strat Disitu Dan Dia Nggak Nyenyian Split Coil Ini Yang Jadi Salah Satu Nilai Minusnya Mungkin Dari Gua Coba Coba Dengerin Sound Gua Sih Males Dengerin Sound Ya Anjing Kok Dia Ketel Humbuckernya Dia kan Harusnya Single Humbucker Jadi Humbucker Full Harusnya Ini Kok Renyah Ini Yang Bikin Agak Pinter Nih Wiringnya Agak Pinter Jadi Mungkin Ini Middle Sama Split Ini Mungkin Saja Ya Dia Langsung Pas Wiringnya Dia Bisa Langsung Di Ini Seharusnya Kalau Middle Humbucker Tebel Ini Nggak Tebel Iya Betul Oh Dia Cukup Cukup Mikirin Cukup Mikirin Cukup Mikirin Mungkin Yang Kemarin Kita Pernah Ngomongin Salah Satu Gitar Itu Wah Ini Kok Begini Nggak Enak Pas Dia Kirim Kecini Mungkin Dia Mikirin Kayaknya Ini Ini Pasti Bang Freddy Bacot Soal Ini Ternyata Baru Tadi Gue Mau Komentarin Masalah Itu Cuman Oke Gak Semua Gitar Punya Ini Soalnya Ini Nggak Split Ini Bro Nggak Begitu Dihampak Lihat Ambaker biasa Jadi tebel ya Ini Ambaker ya Ambaker ya Ambaker ya Ambaker ya Ambaker ya Ambaker ya Ini Kayaknya partnya Juga Enggak Enggak Yang Murah Murah Banget ya Masih Yang Oke lah Terutama Ini Tremol Oh Tremol Kayaknya Suka Tremol Ini Kayaknya Harga Mahal Tremol Mungkin Kita Nggak Tau Nih Dia Mau Lepas Ini Berapa Duit Nggak Tau Nih Belum Dikasih Tau Mungkin Nanti Gue Coba Tanyain Sama Si Fena Gitar Ini Kira-kira Playability Playability Enak Dari Pengerjaan Dulu Ini Pengerjaan Pengerjaan Kalau Pengerjaan Mungkin Gue Yang Nilai Pengerjaan Ini Gue Juga Megang Btw Ini Tele Pengerjaan Cukup Oke Rapi Yang Pasti Kalau Gue Menilai Gitar Itu Yang Paling Utama Presisinya Itu Sudah Mutlak Kalau Presisi Cukup Oke Aman Soalnya Dari Sini Kita Udah Bisa Melihat Jadi Senar 3 Sama Senar 4 Jadi Titik Inlay Ini Di Antara Ini Oke Fret Njuga Tidak Kasar Halus Untuk Pengerjaan Berjam Juga Cukup Oke Desain Gue Suka Headstock Mewah Ada Kupu Kupu Jadi Ini Cukup Serius Dibikin Kadang Banyak Gitar Lokal Yang Emang Mungkin Mungkin Gue Enggak Mau Bilang Itu Mungkin Agak Iseng Bikin Ya Kalau Dia Agak Serius Ya Agak Serius Dia Juga Di Furnish Untuk Neck Nek Enggak Satin Tetap Enak Oke Untuk Kerapihannya Oke Cukup Oke Gue Tidak Bila Perfect Tapi Cukup Oke Dan Untuk Dari Playability Gimana Enak Enak Lu Bila Enak Bukan Aman Lagi Enak Enak Okelah Ya Main Speed Juga Enak Biasanya Strat Kan Susah Ya Ini Terus Profile Neck Nek Gue Agak Oke Lah Dia Ternyata Mirip Mirip Kayak Square Classic Vibe Yang 60 60 Kalau 50 Gemuk 50 Agak Gemuk Ini 60 Agak Lebih Kecil Jadi Agak Caman Sekarang Kita Coba Drive Drive Nah Biasanya Kalau Crans Buat Strat Biasanya Kalau Keramik Ada yang Kata Lu Kumur Kumur Gitu Ya Soalnya Gede Doang Itu Untuk Pickup Murah Sekali Lagi Tapi Untuk Pickup Yang Agak Mendingan Pasti Lebih Bagus Yang Jeffback Gak Mungkin Oke Banget Nah Kalau Ini Coba Ya Di Bandingnya Enak Oke Untuk Neck Dan Middle Cepat Lagi Kita Place Terus Middle Oke Wah Ini yang Gue dengar Sudah Lebih bisa Kena Padahal Enggak Split Ya Cuma Gitar Ini Doang Yang Punya Suara Gitu Enggak Gak Tau Gak Gila Oke Out of pace Tapi Enak Oke Nambak Nih Nambak Nih 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 hahaha hahaha oke 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 kacau ini Gitar sepedengaran gua sih oke sih oke oke sih oke 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 ini strutnya ya kita mau coba tele juga nih kita coba telenya tele ini telnya yang spesifikasinya kayak tadi yang gua udah sebutin kredit keramik juga nih kayaknya sih keramik ini infonya belum terlalu detail sedia baru kirimin ya udah kita langsung reviewin aja deh nanti mungkin lebih detailnya kita bikin video part 2 kalau teman-teman penasaran sama si Gitar ini Vena Gitar Iya kita coba bikinin part 2 nggak apa-apa ini cuman bener-bener baru dateng kita langsung penasaran mau cobain nih soalnya ini ada korban ternyata ya coba-coba Bang Bagas coba yang telenya coba gue cobain ya soalnya gue penasaran ya si si Bagas bilang enak-enak-enak gua belum mainin sedikit oke ini telecaster tueng-tueng alat telenya ya Oh dia pakai ini juga ya apa yang kemodel pintar gitu ya teriap 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 teriuk sedel gitu ya tapi dia enggak brush ya coba gue mau cobain dikit-dikit baru-baru si Bang Bagas siang cobain ya gue cuman cobain ala-ala doang ya wuih berasa Eros lubang oke gue udah nyobain sedikit sekarang langsung aja Bang Bagas yang cobain soalnya kalau gue yang ngomong nanti takutnya ngiklan banget iya ngiklan banget disini kan kan gitu ya soalnya ya coba tapi tetap enggak gini nih tapi kayaknya dia enggak segede ini ya si strati teratnya outputnya ya mungkin mungkin saja ini keramik mungkin saja mungkin saja gua nggak tahu sih mungkin saja ya cuma coba kita naikin levelnya sedikit ya di Ampli Oke sekarang midnya coba Wah ini ketemu sih tadi gua cobain juga langsung push soundnya emang lebih padat sih tele sih berasa banget ya Oke sekarang breaksenya oke langsung kita kasih drive tipis beri neck coba ya neck ya hai 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 meda la duai ya u知 ni donruai ya dan dua 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 advantage Oke, Breach, coba langsung pas Wah, pedas nih Breachnya Agak pedas nih Breachnya Coba di Di bawah lagi Gokil juga ya Gokil ya, gak salah ya Kita nge-review disini ya Iya, gak salah Ternyata Kualitas Lumayan Nah, tapi gini 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 Ada juga netizen yang suka berkumandang Iya bang Gitar jelek, kalau pakai ampli bagus, bagus aja Ini menarik sih emang netizen kadang Ya begitulah netizen emang tempatnya untuk mengkritik itu harus Yang penting kritik harus dipertanggungjawabkan, bener kan? Oke Emang harus Gini, ini gue menarik nih, gue mau ganti ampli Jadi kita bener-bener, bener-bener korek ini gitar oke apa enggak, jadi buat teman-teman yang mau direview ya, kita akan review dengan se-review-reviewnya men Ini kita pakai M Blackstar Ini, 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 gue mau Gimana nih? Gue pakai ini aja nih Ih, ini, ini, kayak, ngagetin nih Iya Kita, kita Tadi gak ngain nih soalnya Iya Gak bilang harus mau ampli nih Soalnya netizen kadang suka berkumandang ya Kalau gue sih, sekilas gue denger sih, ini aman, gitar oke gitu Gitar waras lah ya Ini kita cobain dengan ampli chord Akustik Oke Gila-gila-gila Ampli akustik ya Jadi, sekalian aja kan Wah, itu ampli lu bagus Ini gue pakai ampli akustik ya Kita cobain Ya, ini, pasti soundnya yang pasti ala-ala ya Tapi, apakah oke apa enggak gitarnya Gitu aja ya Gitu aja, jadi Sorry nih untuk Pena gitar ya Pena gitar, maaf ya Kita akan mencoba mendengar Belaga gila nih kayaknya Sound gitar Anda Kalau pakai Ampli akustik Ampli akustik Oke, kita colok ke instrumen pertama Eh, ntar, ntar dulu Kita tolong ya Supaya di audionya tetap oke Ini berarti clean aja ya kalau akustik ya Iya, clean dong Masa Drive, drive, drive juga enggak ada drive-nya dia Sabar, sabar, sabar Sabar, mama Udah enggak sabar nih Saking pengen tau ya nih Kayak gimana ini vena gitar Vena gitar Ini di mana Lobangnya Ini nih, disini Oke Coba settingannya gimana Oke Coba settingannya Sampai pengennya itu kan udah beda kan Oke, coba di bridge. Oke, sekarang strutnya, strutnya. Ini cepet aja, ntar gue nggak mau bilang. Yang pasti soundnya nggak bakal sebagus ini, tapi apakah emang ini gitar oke atau emang ya M-nya aja yang bagus, gitu. Nah, itu mah menang ampli, Bang. Nah, itu dia. Coba, cobain, guys. Dari neck, coba ya. Iya, neck, ya. Dikit aja, tipis-tipis aja ini. Oh, dia agak lebih kenceng, dia. Dia kecilin dikit, gain-nya kecilin dikit, oke? Anjing, tetep-tetep-tetep-tetep. Gigitannya masih berasa ya? Iya, iya. Walaupun ini pake M akustik ya, ini ya? Iya. Ayo, cepet aja, langsung. Kita sudah mendengarkan sama-sama. Iya, pasti bagusan ini ya, kalau untuk soundnya, karena ini ambil mahal, bro. Tapi ternyata emang cukup oke ya. Oke. Gitar ini cukup. Iya, masih berasa ini ya, gigitannya. Oke, jadi bagaimana untuk gitarnya, kalau menurut Ogut, oke. Cukup serius dikerjainnya, jadi emang bukan gitar ala-ala gitu. Ala-ala ya, pengen kayak strut gitu. Iya, agak waras lah menurut gue, gitar ini agak waras. Untuk harganya mungkin, kita masih belum tau nih, nanti mungkin kalau udah dapet harganya, nanti kita update di komentar aja ya. Oh, ini berarti baru banget, jadi harga belum... Nggak tau, kita kan cuma dateng... Buat di-reviewin gitu ya. Buat di-reviewin gitu. Dan kita juga nggak jual, men. Kita kan cuma reviewin duang, nggak tau nih. Tapi sih menarik sih. Jadi untuk fan agitar, kayaknya gue cukup bersedia sih untuk ngejual ini. Kalau murah ya. Kalau murah sih cukup tertarik sih, tapi kan nggak tau nih. Gue sih kalau lihat dari looks-nya rapih, soundnya juga, sampai gue berani ngeluarin si akustik ini. Stik ini ya. Belaga gila juga. Belaga gila gitu. Karena menurut gue, ya cukup, cukup layak untuk dijual di sini. Cukup ya? Iya. Tapi nggak tau nih, fannya Guitars mau nggak jual ke sini. Dia cuma kasih buat review. Oke, jadi buat teman-teman, terima kasih. Silahkan menilai sendiri. Oke apa nggak? Kalau menurut gue waras ini gitar. Kalau menurut lo, guys? Waras banget. Waras banget ya? Gue malah penasaran, jadi harganya berapa sih ini? Oke. Kayak pengen beli. Soalnya dia suka Guitars pernah hijau. Dari tadi dia liat. Tadi udah naksir dari pandangan pertama. Kita nggak tau, abangkah nanti beli. Kalau udah keluar harganya, kita nggak tau ya? Nggak tau. Jadi, buat teman-teman yang sedang menonton, mungkin barangkali ada yang mau minta barang yang di-review di sini juga, boleh kirim aja ke sini. Kita akan review secara jujur, seperti si Vena Gitar. Vena Gitar. Kalau oke, kita bilang oke, nggak ya kita... Kita bilang B aja. Ya, kalau nggak ya kita bilang nggak. Karena kita pengen review jujur di sini. Oke, thank you sekali lagi. Dan komen aja menurut kalian. Gitar ini oke apa nggak si Vena Gitar. Terus kalau misalnya, bang itu kalau minat gimana? Gimana itu? Kalau saya minat. Kalau saya minat. Ya nggak tau kita. Orang kita cuman datang buat dikirimin. Ya mungkin saja nanti kita dijual. Jual kan di sini. Ya nggak tau ya. Gue nggak tau. Tapi gue tertarik sih. Jadi Bang Vena. Ini Bang Vena ya mungkin ya. Mbak kayaknya deh. Mbak Vena ya. 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 Boleh juga sih. Kalau memang pengen dijual. Kita nggak tau. Gue sebelumnya belum pernah tau. Apa dia udah. Dia sih bilang, Bang, Gue belum resmi keluar nih. Ovisial nih. Dia mau gue reviewin. Ini layak dijual apa nggak nih. Jadi baletnya kayak. Kalau udah layak. Baru nih. Gue produksi banyak. Iya mungkin. Dari review kita ini. Bisa berpengaruh. Amin. Untuk dia. Iya ya bener ya. Untuk dia. Mau jual nih. Membutuhkan jual apa nggak nih. Soalnya dia kan. Dia baru. Brand baru juga ya. Ya kita pokoknya support brand lokal lah ya. Support banget lah. Asalkan brand lokalnya waras ya. Pasti kita support ya. Oke. Thank you sekali lagi. Dan teman-teman. Silahkan menilai. Oke apa nggak ini kita. Mantap. Selamat menilai.